Tanda-tanda kecil dunia akan kiamat itu ada 24 ya. Ada orang yang tidak pantas sama sekali untuk ditokohkan, tapi ditokohkan. Ada yang pantas untuk ditokohkan, tapi dipencilkan. Bahan sakit yang sedang sakit sangat-sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan kematian sebuah negara kan. Setiap rezim itu, itu punya ajal. Rezim order lama tiba ajalnya kan. Rezim order baru ajalnya juga sudah tiba. Kebahagiaan itu tidak harus didentikan dengan banyaknya harta. Apa artinya kita pakai mobil mewah mereknya? Tapi isinya seperti ambulans ya kan. Isinya ambulans itu kalau orang bukan mati, orang setengah mati kan. Jadi ada kecenderungan kalau kita punya rumah kecil itu tidak dihormati. Yang dihormati rumah mewah. Itu filosofi pandangan hidup yang sebetulnya menjebak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita akan memasuki episode baru yaitu episode edisi bulan Ramadhan. Dan tamu kita pada saat ini kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah imam besar Musjid Raya Istiqlar. Saya langsung saja memperkenalkan beliau, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Prof? Alhamdulillah senang sekali. Lama baru ketemu Rinda ini. Jarang ketemu tapi dekat di hati. Itu yang penting, Prof. Itu yang penting. Prof, ini ada fenomena yang menarik akhir-akhir ini. Kita lihat ya peristiwa-peristiwa ini. Sebenarnya cukup memperhatinkan kita semua. Kalau kita lihat rentetan peristiwa ini, Prof. Ini apa yang sedang terjadi? Apakah ini boleh dikatakan kita sedang mengalami degradasi moral? Iya, saya pikir itu fakta ya. Tak terhindar. Kalau itu benar semuanya. Tapi terbukti kan semuanya juga, hampir semuanya benar ya. Terutama Pak. Itu fakta pembunuhan, kemudian polisi, menghentam polisi. Saya hanya teringat sebuah hadis ya. Ada hadis, tanda-tanda kecil dunia akan kiamat itu. Ada 24 ya. Nah, diantaranya itu ada orang yang tidak pantas sama sekali untuk ditokohkan, tapi ditokohkan. Ada yang pantas untuk ditokohkan, tapi dipencilkan. Ya, dia terbalik-balik nih. Kemudian juga 24, diantara 24 itu cuek. Masyarakat itu cuek terhadap kebatilan yang ada di sekitar. Jadi nggak ada lagi sensitifitasnya. Apatis begitu? Iya, nggak ada rasa malunya lagi kan. Tidak punya muruah dulu. Ada yang disebut muruah itu. Muruah itu harga diri, mempertahankan. Kalau di Sulawesi Selatan itu kan namanya ada siri ya. Kepribadian. Itu mati rasa sirinya itu. Jadi itu fenomena akhir-akhir sama. Jadi makin tinggi rasa malunya seseorang atau muruah itu, itu semakin pertanda simbol akhlak yang terjaga. Tapi kalau rasa malu sudah tidak ada lagi. Sudah saling membiarkan, terjadi pembiaran di mana-mana. Nah itu juga salah satu faktor degradasi moral yang merupakan fenomena akhir zaman. Nah di samping itu juga korupsi marjalela, kemudian di samping itu juga perzinahan marjalela, perjudian marjalela, kemudian anak orang tua melahirkan rajanya. Maksudnya saya tidak mau sekolah kalau tidak dibeli motor. Terpaksa bapak ibunya yang sederhana itu menyicil. Tapi begitu beli motor, tidak pernah ke sekolah lagi. Ngebut ke mana-mana. Akhirnya orang tuanya seperti itu. Kemudian juga populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Apakah artinya itu populasi secara kualitatif atau kuantitatif? Kalau kuantitatif kan sekarang memang faktanya di beberapa negara itu perempuan lebih banyak populasinya daripada laki-laki. Bisa juga diartikan perempuan itu akan lebih dominan daripada laki-laki. Nah kita juga bisa melihat fenomena ini kan. Pengaruh perempuan itu semakin kuat ya. Jadi over maskulin lah perempuan itu. Jadi ini juga merupakan satu ciri-ciri. Di samping itu juga fenomena-fenomena alam banyak sekali yang berubah ya. Ketidakteraturan cuaca, kemudian gunung, gempa bumi, meraja, lelah juga terjadi. Nah ini hadis Nabi. Apa yang disebutkan oleh Nabi ini, kok kayaknya 24-nya itu sudah terwujud semuanya. Nah bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ada pertobatan nasional ini. Pertobatan nasional? Iya. Jadi jangan dianggap tawabat itu hanya tugas individu setiap orang. Kalau ada kesalahan sosial, ada kesalahan individual, maka ada pertobatan individual, pertobatan masif ya, pertobatan nasional. Jadi dosa itu terjadi bukan hanya orang, tapi juga masyarakat ya. Tapi kita juga harus lihat dalam Al-Quran, ajal itu bukan hanya melanda setiap orang, tapi juga masyarakat juga bisa mati kan. Likul li umamin ajal. Setiap satu rezim, setiap satu masyarakat, komunitas, itu juga punya ajal. Jadi yang punya ajal itu bukan hanya orang, rezim pun juga punya ajal. Rezim order lama, tiba ajalnya kan. Rezim order baru, ajalnya juga sudah tiba. Setiap rezim itu, itu punya ajal. Nah, jadi yang kita harus cermati itu bukan hanya ajal individu, tapi ajal sosial, ajal negara juga. Negara juga punya ajal. Kalau Ibn Khaldun itu kan ada generasi perintis, ada generasi pembangun, ada generasi penikmat, dan ada generasi penghancur kan. Nah, kita jangan sampai nanti generasi penikmatnya sedikit. Ya, generasi pembangunnya panjang, generasi penikmatnya sedikit, generasi penghancurnya yang tidak terkontrol. Jadi kita tidak ingin negara kita ini, generasi penghancurnya terlalu dominan. Akhirnya nanti akan muncul lagi generasi perintis baru. Jadi siklus sejarah ini seperti itu. Ada perintis, ada pembangun, ada penikmat, ada penghancur. Nah, kita lihat negara-negara maju. Amerika misalnya kan. Generasi penikmatnya itu maju. Kenapa? Karena dirawat transparansinya, ya moralitasnya. Walaupun dia bukan negara agama ya, tetapi justru perilaku sosial dan keluhuran, budaya kebersihan tertib, berpikir sistematis dan demokratis, itu kan juga sebetulnya itu nilai-nilai religius. Benaran itu ya. Kita kan, apa ya, simbolnya terlalu kuat, mayoritas Islam seperti negara Timur Tengah, negara Muslim. Tapi yang paling kacau kan lah, mereka adalah menggunakan merek-merek negara Islam ya. Coba kita lihat, Baghdad hancur, negara Islam Afghanistan hancur, negara Syria juga hancur, Libya hancur. Nah, justru negara-negara yang seperti di Indonesia ini, yang punya ideologi yang supel, yang punya ideologi yang rasional, punya ideologi yang disusun di atas dasar-dasar humanity, itu yang biasanya langgeng itu ya. Tapi kalau disusun berdasarkan emosi keagaman formal, itu biasanya agak-agak menimba banyak masalah. Nah, karena itu saya kira ideologi bahasa kita di Indonesia ini, ya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau saya secara pribadi ya, oh, negara kita ini bisa menjadi negara ideal ya, tanpa harus menggunakan merek negara Islam. Apa artinya pakai negara Islam, tetapi nilai-nilai tidak Islami bermunculan di dalamnya kan. Kita juga banyak kelemahannya, tetapi justru kelemahan itu masih bisa diantisipasi, masih bisa ditolerir, paling tidak masih bisa dikendalikan. Tapi kita juga berpotensi untuk menjadi negara yang tak terbendung masalahnya nanti kalau kita melakukan pembiaran seperti tadi. Kata kuncinya moralitas itu harus dipertahankan. Kapan moral dalam suatu masyarakat itu tidak terurus, itu nanti ajal masyarakat itu juga terancam. Nah, kita melihat satu contoh yang paling kuantitatif ya, bisa kita lihat perceraian. Perceraian yang terjadi di Indonesia ini memprihatinkan, Pak Sam. Semakin tinggi, Pak. Iya, jadi sekarang ini perceraian 40% per tahun. Jumlah orang kawin setiap tahun itu 2.200.000 orang. Nah, tapi yang cerai di situ 40%. Dan ironisnya lagi, perceraian, cerai gugat itu ya, para istri menceraikan suami, itu sekitar 64%. Jadi, cerai gugat itu dulu kan jarang untuk perempuan menceraikan suaminya. Suami yang menceraikan istri. Sekarang terbalik nih. Dan perceraian yang paling tinggi itu adalah perceraian usia rumah tangga muda. Usia 5 tahun. Jadi, kalau lewat usia 5 tahun perkawinannya baru mulai stabil, maka itu jangan kita bangga melihat keluarga kita, oh, mesra banget, baru 3 tahun. Justru, masa perceraian yang paling tinggi di Indonesia itu ialah usia 5 tahun ke bawah rumah tangganya itu ya. Nah, ada akibatnya. Jandanya masih muda. Bayinya, jandanya masih kecil kan. Nah, kalau terjadi perceraian, itu akan terjadi orang miskin baru yang namanya perempuan dan anak-anak. Karena pemilih harta tidak bergerak itu tanah, bahkan SDNK, BPKB, itu kan suami ya. Ada sih hukum, apa namanya, hukum gunung gini, tapi itu kan tidak terlalu aktual dalam masyarakat kita kan. Istri mau jual, nggak bisa kemurahan. Tapi giliran mau jual, mantan suami mau jual, ya gampang karena dia yang punya nama kan. Ya, jadi ke depan ini kita perlu cermati. Persoalan sepele cerai. Nah, bahkan yang sangat memprihatinkan di salah satu provinsi ini, beberapa waktu yang lalu, 500 perceraian karena pemilu kadah. Suaminya memilih si A, istrinya memilih si B, cerai. Padahal itu hal yang sangat sepele, Prof. Orang sudah berangkulan yang pernah itu, dia masih cerai anak-anaknya yang jadi korban. Jadi, betapa sensitifnya masyarakat kita ini untuk berpecah. Nah, jadi saya kira apa yang disenyeleminkan tadi, ini seperti gunung es nih. Fenomena polisi, membunuh sesamanya polisi, fenomena 300 triliun, fenomena menokohkan tokoh-tokoh yang tidak pantas untuk ditokohkan. Nah, itu semuanya adalah menjadi kenyataan. Apa yang dikemukakan oleh media-media kita, jangan-jangan itu hanya seperti gunung es. Di tingkat level bawah, skalanya di mana-mana itu pasti banyak terjadi. Nah, kita ingin prihatinkan bahasa kita ini. Karena mungkin kita tidak bisa diobrak-abrik dari segi ideologi, tetapi kita bisa diobrak-abrik dari segi penurunan martabat ini. Narkoba ada di mana-mana, akan susah di Bandung sekarang ini. Kemudian juga... Praktek LGBT. LGBT. Jadi, pokoknya siapapun yang anti-LGBT itu dipojokkan menjadi anti-ham. Padahal, belum tentu, justru yang paling mempertahankan ham itu, pada saat yang bersama juga ada yang anti terhadap LGBT. Jadi, pintar logika masyarakat kita ini untuk memojokkan orang yang sesungguhnya tidak pantas untuk terpojok, ya kan? Ya, misalnya Pak Abraham sama, saya tahu, pejuang hak asasi manusia, siapa yang bisa mengingkar, mempertaruhkan segalanya, tapi pada satu sisi tidak setuju dengan LGBT. Apa kamu dianggap Pak Abraham ini tidak mendukung, bukan tokoh yang menjunjung tinggi ham atau pelanggar ham? Enggak, kan? Jadi, jangan diidentikan... Penolakan. Penolakan itu. Penolakan itu kan satu subsistem tersendiri, dan belum tentu salah, ya kan? Jangan-jangan justru yang bertentangan dengan ham kalau kita melakukan pembalikannya, kan? Jadi, itu masih sangat debatable. Nah, logika-logika pemujokan ini, itu juga perlu kita cermati. Jadi, apa ya? Mahfumukhalaf hanya itu kalau dalam masyarakat pikir. Pokoknya kalau tidak begini, maka kebalikan yang terjadi itu tidak bisa. Masyarakat kita kan bukan cuma dua warna, bukan black white, ya. Ada rembunya, ada warna-warninya. Tidak bisa kita katakan, oh, ini tidak putih berarti pasti hitam, no. Ada kalanya coklat, ada kalanya hijau, kan? Jadi, tidak bisa memaksakan kondisi itu hanya dua warna. Kalau bukan hitam, pasti putih. Kalau bukan putih, pasti di hitam. Belum tentu. Kan ada warna-warna macam-macam. Tapi, karena direkayasa sedemikian rupa, hanya seolah-olah hanya black and white masyarakat kita itu pola yang sangat-sangat berbahaya. Menimbulkan nanti ketegangan, gitu. Iya. Prof, ini kan tadi kalau tidak salah, Prof katakan negara pun juga sebenarnya bisa punya ajal, ya? Iya. Itu kata Quran, loh. Kata Quran, ya. Likul ikmatin ajal. Apakah kalau Prof melihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi di negara kita, itu tidak memberi sinyal bahwa negara kita sedang mengalami sakratul maut? Iya. Kalau nggak segera diobati, seperti manusia yang sedang terserang kanker, kalau nggak segera dilakukan pertolongan pertama, bisa mati. Kan banyak contohnya negara yang sudah mati, kan? Negara-negara Balkan, ya. Sudah hilang. Jangankan itu. Agama pun juga bisa mati. Banyak agama itu yang tinggal diperpusatkan aja buku-bukunya. Faktanya nggak ada lagi. Jadi siapapun bisa mati. Sumber nilai bisa mati. Masyarakat bisa mati. Orang perorangan bisa mati. Rezim bisa mati. Negara bisa mati. Dunia ini, alam semesta ini juga bisa mati. Dan semuanya bisa mati. Kuluman alaihafan, semuanya akan binasa. Waimakawajihurabik, yang tinggal hanya wajah Tuhan. Jadi kalau kita tidak ingin senasib dengan orang yang menderita sakit lalu mati, kita harus mengobati. Nah kalau mengobati individu itu kan bawa ke rumah sakit, dia bawa ke dokter spesialisnya, dan minum obatnya. Insya Allah bisa sembuhkan. Tapi kalau negara yang sedang sakit, lantas tidak ada yang mau mengobati, bahkan ada kecenderungan saling melakukan pembiaran, itu bisa tingkat kematiannya lebih cepat daripada orang. Daripada individu ya? Individu, iya. Jadi kalau kita melihat ada tanda-tanda penyakit bangsa, misalnya korupsi, degradasi moral, nah ini harus menjadi milik bersama, kalau konsen kita bersama, bahwa ini haruslah segera lakukan terapi. Bangsa kita yang sedang sakit. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu sangat-sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan kematian sebuah negara. Kalau misalnya sebuah negara sedang menghadapi atau sedang menuju ke jalan yang seperti tadi saya katakan, susah keratumot, atau sedang sakit parah kayak cancer begitu, siapa yang harus berada di depan untuk men-trigal atau mengajak masyarakatnya untuk melakukan suatu langkah-langkah untuk mencegah terjadinya itu? Betul. Pertanyaannya sama, siapa yang bisa mengembati orang yang sedang sakit keras? Kadang-kadang kita salah pilih dokter. Oke. Iya kan? Larinya ke dukun. Iya. Akhirnya cepat mati kan? Atau larinya ke dokter, dia sakit jantung, tapi bawa ke dokter kulit. Iya. Jadi tidak profesional dalam penanganannya. Nah itu yang sangat berbahaya juga. Sudah tahu bahwa itu penyakitnya, terapisnya itu penyakit jantung, tapi yang kita datangkan adalah dokter-dokter umum, dokter yang tidak pada jurusannya itu, bidangnya itu. Nah jadi saya kira legasi negara ini harus punya sistemnya, bahwa penguatan sebuah negara itu harus diobati oleh dokter spesialisnya. Oke. Jangan menempatkan seseorang tidak pada tempatnya. Oke. Iya kan? Saya kira kita perlu melihat banyak kenyataannya. Ada orang ditempatkan tidak pada posisi sebagai dokter di tempat itu, hanya karena kedekatan primordialisme di situ, maka ditempatkan di situ. Padahal tidak ada profesionalismenya di bidang itu. Itu sama saja dengan memberikan dokter terhadap orang yang berpenyakit parah, tetapi pasti nanti akan salah diagnosis ya kan. Kenapa bukan spesialis penyakit itu kan. Analoginya Pak Samad itu bagus itu ya, Pak Abraham ya. Bahwa kalau negara ini, Sakaratul Maut ini, satu-satunya yang bisa menyelesaikan itu adalah dokter spesialis yang sesendirian dirita oleh pasien negara itu kan. Jangan salah obat dan juga jangan salah terapi. Supaya tidak salah obat, salah terapi. Nah, kita perlu profesionalisme. Profesionalisme itu yang bekerja adalah otak yang sehat ya kan. Bukan emosi primordial sesaat gitu ya. Nah, kita khawatirnya nanti itu hanya karena kepentingan primordial, maka memencilkan dokter-dokter spesialis yang sangat profesional untuk mengobati penyakit itu. Tapi itu malah justru nggak dilibatkan. Nah, itu kan juga bisa mempercepat proses kematian. Prof, tadi kan menarik nih. Prof katakan bahwa negara kita itu seolah-olah lebih tersimbol ya. Misalnya simbol agamanya begitu kuat ya. Tapi praktek-praktek kemanusiannya mungkin itu tidak linear dengan simbol-simbol yang ada. Ini kan menarik tadi, Prof, contohkan misalnya di Amerika. Saya ingin juga mencontohkan misalnya begini di Finlandia. Dulu kita pernah benchmark masalah sistem pendidikan integritas, Prof ya. Itu salah satunya Finlandia. Ini kan menarik negara ini kalau tadi, Prof, cerita tentang Eropa. Seolah-olah di sana kan agama itu menjadi hal yang bukan tidak penting, tapi tidak menjadi simbol ya. Tidak menjadi simbol. Tapi kok praktek kemanusiaan mereka itu lebih kuat. Praktek moralitas dia begitu kuat. Praktek integritas dia itu lebih kuat daripada sebuah negara yang mempunyai simbol-simbol keagaman. Hmm, betul. Finlandia itu negara paling bahagia. Iya. Sementara negara Islam itu tingkat kebahagiaannya itu sangat papan bawah. Iya. Berarti apa artinya ini? Agama kita itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya kan. Seharusnya negara yang beragama itu menikmati kebahagiaan, ketenangan, ketentraman ini. Tapi indeks kebahagiaan bangsa-bangsa justru 10 besar itu tidak ada satupun dari negara yang menjunjun tinggi agama. Katakanlah negara Islam tidak ada satupun. Justru di Eropa, di Finlandia, dan di kawasan sekitarnya itu. Nah, apa yang terjadi di situ? Indikatornya kan di Finlandia itu ya, anak-anak digratiskan sekolahnya. Masyarakat digratiskan pengobatannya. Kemudian juga perumahannya dibantu oleh negara. Kok kenapa begitu gampang membayar pajaknya paling tinggi di Finlandia itu kan? Kesedaran pajaknya. Kenapa? Karena pemerintahnya juga memberi contoh. Tidak ada pejabat yang melimpah kekayaannya. Pejabat publiknya itu betul-betul itu memelihara kesedaranannya kan? Bukan seperti di sini, Pak. Karena pejabat yang memungut pajak ini mempraktekkan sebaliknya. Nah, jadi itu saya melihat bahwa sebetulnya juga ya kebahagiaan itu tidak harus didentikan dengan banyaknya harta kan. Oke. Indahnya sebuah rumah. Apa artinya kalau rumah mewah tapi isinya kayak neraka ya? Lebih baik gubuk tapi isinya surga kan? Apa artinya kita punya rumah besar, banyak kamarnya putih, bersih? Kalau seperti rumah sakit, isinya rumah sakit itu kan orang sakit kan? Suami istri enggak akur, anaknya itu cakar-cakaran, pembantunya buruk berantem. Apa artinya kita pakai mobil mewah mereknya ya? Tapi isinya seperti ambulans ya kan? Isinya ambulans itu kalau orang bukan mati, orang setengah mati kan? Nah, kita mobil second ya, tetapi bahagia. Mobil apa, rumahnya kecil tetapi ada sholat berjamaah, tarwi berjamaah, kemudian juga kerja bakti berjamaah, ngaji bareng berjamaah. Waduh, tempe terasa ayam panggang gitu ya. Daripada mobil mewah, pembantunya banyak, makanan di atas mejanya. Macam-macam? Macam-macam. Bapak tidak boleh makan nasi loh, diabetes. Enggak boleh makan daging Pak, kolesterol. Sayuran itu Pak, hijaunya itu tidak boleh, Bapak itu asam uratnya tinggi. Jangan pakai gula kopinya, apa rasanya kan? Kalau enggak ada uang, tidak boleh makan macam-macam-macam, itu enggak terasa pedih itu ya. Tapi kalau banyak uang di kantong, banyak pemeja makan penuh, tapi enggak boleh makan, itu lebih menderita kan? Itu enggak berkah. Jadi kesimpulannya kita jangan mencari yang banyak, yang besar, yang tinggi, tapi kita harus mencari yang berkah. Berkah itulah yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Bukan besar, banyak, tinggi, dan hebatnya kan? Nah, filosofi kehidupan berbangsa dan filosofi kehidupan, way of life kita ini juga, ya worldview kita ini perlu berubah di Indonesia ini. worldview kita itu terlalu, apa ya, gampang mengkopipase kebahagiaan yang dianut orang lain, padahal enggak bisa. Mengkopipase kebahagiaan tetangga, kegendutan, kita masih kecil kan? Atau mengkopipase kehidupan tetangga sebelah itu kekecilan kita. Jadi jangan-jangan yang kita punya ini adalah ini yang terbaik buat kita kan? Alkana atau kanson, bahasa agamanya kan? Jadi kita harus percaya diri bahwa ini yang terbaik, apa yang ada pada diri saya. Jadi ada kecenderungan kalau kita punya rumah kecil itu tidak dihormati. Yang dihormati rumah mewah. Itu filosofi pandangan hidup yang sebetulnya menjebak kita kan? Coba kita lihat di Amerika. Ya, saya tetangkanya itu dulu di situ ya. Tukang gali selokan itu ya, selokom bersihkan selokan. Ternyata di Amerika itu, siapa pekerja yang beri suku tinggi itu gajinya sangat tinggi. Jadi tetangga saya itu gajinya sama dengan pejabat Cicolong 1 di Amerika itu kan? Karena kerjanya sangat reskan kan? Mencium bau busuk dan seterusnya. Jadi memang kelihatannya di lapangan itu pakaiannya jorok, tapi rumahnya gede-gede loh. Gajinya besar? Gajinya besar. Jadi itu cara menghargai orang yang berisiko tinggi kan? Nah kita kan... Sebaliknya? Sebaliknya. Tukan sampah gajinya rendah? Rendah. Nah, memang filosofi kita beda. Padahal di situ kan bukan negara agama loh. Nah kita beragama terlalu simbolik ya kan? Padahal mestinya kan agama itu yang paling penting itu adalah substansinya. Jadi bagaimana agama itu memberikan ketenangan, bagaimana agama itu memberikan motivasi. Bukan agama itu mendikte kita untuk melakukan sesuatu yang sebuahnya provokatif kekerasan ya kan? Agama itu kan seperti atom ya. Bisa menjadi bom atom, bisa juga menjadi sumber energi listrik yang paling murah kan? Yang paling produktif. Nah sekarang kita jangan menjadikan agama itu sebagai bahan peledak ya. Jadikanlah atom itu sebagai bahan energi untuk menghidupkan. Jangan menjadikan bahan untuk mematikan. Jadi agama itu untuk menghidupkan. Jihad itu untuk menghidupkan, bukan mematikan. Jadi jihad bisa dimaknanya sebagai menghidupkan. Iya. Justru jihad itu untuk menghidupkan orang, bukan mematikan orang. Kalau ada jihad tapi mematikan orang, apalagi orang nggak berdosa, itu bukan jihad. Itu kriminal. Itu makna sebenarnya ya, Prof. Prof, tadi kalau kita bicara di awal tentang mulai tergerusnya moralitas. Terjadi degradasi moral di masyarakat kita dengan melihat berbagai macam fenomena itu. Apa kira-kira yang salah, Prof? Apakah ada andil sistem pendidikan kita yang tidak terlalu memberikan muatan yang besar terhadap pendidikan integritas atau pendidikan ahlak? Ataukah itu terjadi distorsi setelah mereka keluar dari sistem pendidikan kita? Iya, memang sangat komprehensif ya. Jadi kita mengalami semacam kefatalan komprehensif. Pertama, dari segi pandangan hidup tadi itu ya, mungkin kita terlalu lama dijajah sehingga kita ada balas dendam. Wah, aku harus menikmati, aku harus memiliki. Orang Barat kan nggak pernah dijajah, jadi dia berada pada situasi emosional yang stabil. Ya, saya terharu dengan teman-teman kita itu ada kekayaan orang tuanya itu sampai miliar, pokoknya triliunan lah. Enggak, dia wakafkan, saya kan sudah punya pekerjaan, saya tidak bisa menikmati harta orang tua, itu harta orang tua saya bukan punya saya. Jadi dia wakafkan, kalau kita kan nggak itu punya, aku sudah punya pekerjaan, istriku sudah punya pekerjaan, anakku juga sudah ada pekerjaannya. Aku sudah punya rumah, ngapain buat triliunan itu? Jadi dia wakafkan. Nah, kalau kita, jangankan punya kita, orang lain dirampas kok. Nah, jadi ini persoalan sejarah ini. Yang kedua kurikulum betul. Saya berkecimpun di agama ya, kurikulum keagamaan kita juga ini terlalu pikir-orientasi, terlalu hitam putih. Padahal kita tahu bahwa Islam itu datang di Mekah dulu, itu pangkalan penderatannya dulu disiapkan akhidah dulu kan. Baru syariahnya, pikirnya di Madinah. Nah, sekarang kita sungguhi pendidikan agama ke anak-anak kita, itu mulai dari pikirnya dulu. Belakangnya baru tauhidnya, jadi terbalik. Akibatnya apa? Pikir yang menghakimi tauhid. Pada mestinya kan tauhid yang melahirkan model pikir apa. Sehingga apapun, semuanya harus mirip dengan Timur Tegah. Jadi kan tidak mesti kita harus menjadi orang Arab for the best Muslim. Kita bisa menjadi tetap orang Indonesia, orang Jawa, orang Bugis, tapi pada saat bersamaan, kita juga bisa menjadi the best Muslim. Jadi not necessary to be Arab people for the best Muslim. We can see in Indonesia, kita bisa menjadi orang Indonesia, tapi in the same time kita bisa menjadi the best Muslim. Inna akramakum, inna allah atkakum, kan? Atkakum itu kan paling bertakwa, kan? Nah, jadi saya kira ini satu kurikulum perlu diperbaiki, ya. Dan ada kecenderungan. Kurikulum agama manapun juga, bukan hanya Islam. Jadi kita mengajarkan agama yang paling benar adalah agama aku yang lainnya salah. Jadi sejak kecil kita mengajari anak kita itu semacam konfrontatif, ya kan? Aku benar, Anda keliru. Anda sesat. Di doktri begitu ya? Agama lainnya juga mengatakan, juga mayoritas tapi sesat. Mayoritasnya mengatakan, kita yang benar dia kok. Ya masih ada juga orang seperti itu, minoritas itu kan. Jadi salem mengklaim dia yang paling benar. Sebetulnya semua agama baik, tetapi tidak semuanya benar. Itu prinsip, ya kan? Jadi apa yang kita maksudkan di sini? Toleransi. Toleransi itu bukan membenarkan semua agama. Orang bisa pindah-pindah agama nanti, kan? Tapi memberikan pengakuan terhadap agama lain. Lain pembenaran, lain pengakuan. Kita mengakui Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, tanpa harus memberinya pembenaran. Kalau memberikan pembenaran, benar semuanya kok. Jadi kita bisa pindah-pindah, kan? Kalau memberikan pengakuan, pengakuan beda dengan pembenaran. Kita mengakui Anda-Anda, tapi bagi saya agama-Ku yang paling benar. Saya juga akui Anda bahwa memiliki prinsip, Anda juga menganggap agamanya paling benar. Lakum dinikum wali adini, ya kan? Jadi jangan sampai mengklaim, oh kamu keliru sesat dan seterusnya. Jangan kan mengkelirukan, mengenyesatkan agama lain. Sesama umat Islamnya pun juga disesatkan, ya kan? Kalau berbeda masyarakat saja itu kafir. Beda'ah, musyrik. Ya kan? Padahal kan tidak mesti harus sama, kan? Kita mau ke blok M. Banyak jalur menuju ke blok M. Kan semuanya kita ketemu di situ kok. Jangan kita mengatakan, kamu keliru jalannya. Ini yang benar. Nah kita ada kecenderungan. Apapun yang dia tidak tahu itu sesat. Yang tidak sesat adalah apa yang dia tahu. Belakangnya baru tahu, oh iya ya. Ternyata benar juga. Yaudah. Maka itu saya sering mengatakan gini, Pak Braham ya. Kalau ada orang yang suka menyesatkan, menyalahkan orang lain. Siapapun itu pertanda masih harus belajar. Tapi kalau orang itu sudah mulai sadar ya. Ternyata saya yang keliru ya. Saya tidak sadar kalau pakai kacamata riben. Pantas semuanya hitam. Begitu aku buka, oh ternyata aku yang salah. Itu sudah mulai belajar. Tapi kalau orang sudah tidak menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain. Diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Itu sudah arif tuh. Jadi kita di Indonesia ini, terlalu banyak orang pintar, tapi sedikit orang arif. Jadi terlalu banyak orang pintar, orang arifnya sedikit. Iya. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Arif itu ialah orientasinya solution ya, jalan keluar. Jadi kita jangan hanya pintar menunjukkan kesalahan orang, tapi tidak pintar memberikan jalan keluar apa yang terbaik untuk itu. Mendekonstruksi gampang, tapi merekonstruksi itu kan sulit. Nah kita kebanyakan mainnya di wilayah dekonstruksi, sedikit-sedikit dekonstruksi, tapi memberikan rekonstruksi yang seperti apa, itu yang kurang. Nah filosofi berbahasa kita di sini itu ancamannya itu. Ideologi Pancasila kita lumayan bagus lah ya. Tetapi sikap mental warga negaranya ini yang egois, yang berpandangan pici, kemudian juga terlalu sesaat berpikirnya, itu perlu diberikan sistem pendidikan. Maka itu juga pendidikan moral Pancasila ini masih perlu. Ya masih sangat penting. Pendidikan agama juga ya itu tiga jam satu minggu itu enggak cukup itu ya. Problem masyarakat kita sedemikian besar ya. Nah kalau di Amerika, memang tidak ada pendidikan agamanya, tapi moral Pancasila ini ada. Moral Pancasila itu kan bahasa lain daripada bahasa agama ya saya. Pendidikan agama. Anak saya belajar, kami dulu tinggal di Amerika ya, di Washington mulai dari TK, anak-anak saya di SD di situ ya. Anak-anak kita itu enggak belajar agama. Nah walaupun kita juga sekolahkan lagi hari Sabtu minggu kan, tapi moral Pancasila ini luar biasa. Misalnya gini, pelajaran agamanya, pelajaran moral Pancasila itu anak kita itu dibawa ke rumah sakit narkobanya. Wah ada orang yang kencing di tempatnya, muntah-muntah, matanya melotok, telanjang, setengah gila lah. Gurunya cuma mengatakan, mau enggak seperti itu? Enggak, enggak, no, 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 no. Kalau enggak mau seperti itu, jangan mengkonsumsi drug. Jadi itu setara satu semester kalau pendidikan agama itu. Jadi pendidikan moral value-nya mereka yang maju ya sistemnya? Iya. Anak kita dibawa ke operasi kecelakaan itu, gawat darurat. Itu ada foto-foto, ada pahanya putus, ada kepalanya pecah. Ngeri deh sampai merinding anak-anak itu. Mau enggak seperti itu? Enggak. Kalau enggak mau, jangan melanggar lalu lintas dan kamu harus punya SIM. Itu setara satu semester kalau kita sekolahkan, dia pelajarkan. Jadi memang tidak ada pelajaran agamanya, tapi gitu. Belajar misalnya biologi. Anak-anak kita dibawa ke kebun binatang kan? Mana lebih efektif? Ini loh anak harimau. Kalau harimau jantan, ada bulunya di lehernya. Gambar di situ kan? Kalau betina ini yang gini. Itu kita dipapan tulis. Belajar harimau kan? Anak kita dibawa ke kebun binatang. Yang itu jantan, nak. Yang itu betina. Jadi lebih efektif kan? Jadi metodenya memang berbeda. Metodenya berbeda. Prof, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Ini menjadi edukasi bagi kita semua. Tau sia yang Prof berikan dan mencerahkan. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di channel Abraham Samad Speak Up di episode Ramadan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.